Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar atau yang biasa disapa dengan Caimin mengunjungi makam pahlawan Kiai Hazi Abdul Calim, Kabupaten Majalengka yang berlokasi di desa Lewi Kujang, Kecamatan Majalengka, Jawa Barat. Dalam kunjungan ziarah ini, Caimin sempat melontarkan kalimat optimis bakal maju sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. Rombongan Caimin yang menggunakan bus dan puluhan mobil pribadi ini disambut oleh ratusan santri juga oleh para kader PKB. Di hadapan ratusan para ulama, Caimin juga menyampaikan sambutan perihal pencalonan dirinya sebagai wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Jokowi Dodo. Selain berziarah, Caimin juga menyerahkan 500 buah Al-Quran secara simbolis kepada salah satu pengurus sekolah MTSN, Sabilul Halim. Disinggung tentang rencana dirinya maju sebagai calon presiden pada pemilu 2019, Caimin mengatakan pernah menjalaninya dengan baik. Caimin pun mengklaim semakin menguatnya sinyal mendampingi Jokowi Dodo di putaran Pilpres. Hal tersebut ditandai dengan elektabilitasnya dalam berbagai lembaga survei yang terus meningkat jelang Kipres 2019 mendatang. Ya, dukungan sepontan dari keluarga besar NU, pengurus NU, para kiai, para ulama, pasti menampai elektabilitas kita. Di samping soliditas para pimpinan-pimpinan NU dan para kiai di seluruh Indonesia adalah modal besar. Tentu akan berkontribusi bagi kemajuan perolehan pada Pilpres. Artinya optimis untuk mendampingi Pak? Oh iya, pasti akan mendukung, menambah kekuatan Pak Jokowi, sehingga kita optimis. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata! Sampai jumpa di video selanjutnya.